Peluncuran tahapan pemilu kota Pontianang dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkot, Angkota DPRD, dan para bakal calon kepala daerah. KPU memastikan hari pencoblosan akan jatuh pada 27 Juni 2018 mendatang. Jadi hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, kita akan datang ke TPS untuk memberikan hak suara untuk memilih kepala daerah, gubernur dan wakil-wakil gubernur tahun 2018 dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2018. Mulai hari ini secara resmi tahapan sudah kita mulai dari bulan Juli. Tahapan pada hari ini adalah pembentukan badanahok yaitu pembentukan PPK dan PPS. Sedang kita umumkan, kami minta masyarakat untuk memberikan tanggapan apabila ada rekrutmen kita itu yang memiliki integritas yang buruk. Dalam kesempatan ini, KPU Kota Pontianang juga mengutarakan harapan mereka untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Tidak tanggung-tanggung, KPU menargetkan minimal 77,5 persen pemilih menyampaikan hak suara mereka. Target nasional dalam pemungutan suara partisipasi pemilihan sebesar 77,5 persen. Tadi kita dengar, mulai ketua KPU Kota, wali kota Pontianang akan bersinergi berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Mudah-mudahan bisa di atas 77,5 persen. Karena masih sulit kita mencari daerah dengan tingkat partisipasi di atas 77,5 persen untuk daerah perkotaan. Mudah-mudahan Kota Pontianang bisa menjadi pionirnya. Dalam kegiatan yang berlangsung pada selasa pagi, di Pontianang Convention Center ini, KPU juga memperkenalkan Jingle dan maskot mereka. Dua maskot KPU Kota Pontianang adalah Wak Reken dan Mak Reken. Sam Sulhari, Kompas TV, Pontianang.